selamat menikmati hari ini saya berada di pasar tradisional wakil ya teman-teman jadi ini ada banyak sekali penjual burung saya berhenti di satu penjual burung yang mengambilkan burung jalak rio rio ini adalah jalak rio rio ini adalah burung endemik dari Sulawesi dan kicauannya sudah diakui oleh para kicau mania ini sangat cocok untuk burung masteran untuk murai batu, poji, kemudian cuca ijo dan burung-burung kontes lainnya oke jalak rio rio ini harganya teman-teman jadi tadi penjualnya mengatakan harganya per ekor 120 ribu rupiah saja harga per ekornya ya tapi ini masih bahan ya bahan obyokan tetapi dilihat dari pengalaman saya memang burung jalak rio rio ini ada beberapa ekor yang prospek dan bagus ya teman-teman jadi nanti akan saya bagikan beberapa pengalaman atau cara ngombyok burung jalak rio rio yang jantan ya teman-teman karena kalau yang jantan itu volumenya lebih kencang dan lebih bervariasi sebenarnya kalau jalak rio rio itu kalau jantan dan betina itu sebenarnya sama-sama bagus dia punya tembakan panjang hanya saja kalau yang jantan itu lebih kencang dan juga lebih bervariasi kalau yang betina itu memang satu jalur ya tembakannya tapi sebenarnya sangat bagus juga untuk burung masteran jadi teman-teman sebelum saya mulai beberapa tips ngombyok jalak rio rio bagi teman-teman yang sudah subscribe channel pelayanan tv saya ucapkan ribu terima kasih atas supportnya semoga berbalas kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel pelayanan tv monggo saya tunggu subscribe-nya sebab subscribe itu kerapis dan muda ya teman-teman jadi tinggal klik saja loncengnya tinggal klik saja subscribe dan tombol loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel pelayanan tv oke teman-teman jadi untuk memilih jarak rio-rio bahan ombyokan itu memang harus lebih teliti teman-teman karena kalau ombyokan itu kan tidak diseleksi ya mana yang minus, mana yang mulus jadi kita harus benar-benar teliti nah untuk memilih jarak rio-rio bahan ombyokan yang bagus itu kejadian sangat mudah ya tapi kalau kita sudah tahu ilmunya sebelum memilih jarak rio-rio kalian harus pastikan dulu kalian memilih yang jantan atau yang berdina kalau jarak rio-rio jantan itu sebenarnya ciri-cirinya sudah sangat jelas ya teman-teman jadi di bagian tunggirnya kalau jarak rio-rio jantan itu pasti tunggirnya ada warna merah yang tebal warna pekat merahnya pekat ya teman-teman jadi kalau jarak rio-rio jantan itu yang harus kita pahami yang pertama adalah warna merah di atas ekor itu ada warna merah itu merahnya tebal jelas itu pasti jantan kalau yang petina berarti kebalikannya itu ada warna merah tapi tidak terlalu tegas jadi semua-semua orang gitu ya itu kalau jarak rio-rio yang petina nah untuk memilih jarak rio-rio jantan itu pasti posturnya lebih besar posturnya lebih panjang dan besar lalu dia memiliki paruh yang lebih panjang dan tebal juga seperti yang ada di depan saya ini ini adalah salah satu jalak rio-rio jantan dia masih muda ya teman-teman nah ini apalagi ini yang sudah agak tua itu ya jadi kalau rio-rio jantan itu pastikan memilih jarak rio-rio dengan gerak rio-rio yang lebih mapan teman-teman jangan sampai kita terlalu memilih yang gerak rio-rio itu seperti contoh terdepan itu yang makan pisang itu saking kita rasanya dia sampai ada berdas kemudian dia juga menjadi korban jarak rio-rio lain ya jadi itu kepalanya seperti luka itu karena mungkin saling berebut makanan jadi untuk jarak rio-rio jantan yang om biokaan itu usahakan pilih yang besar ya yang kemudian yang warna ekornya warna tungginnya itu merah pekat itu pasti jantan ya apalagi kalau kalian memiliki HP itu kita bisa pancing dengan suara mp3 jala rio-rio biasanya kalau ada yang respon itu berarti memang dia mentalnya bagus karena dia berani bunyi sih berani bunyi di om biokaan jadi itu memang menjadi salah satu pilihan ya itu yang ada di atas minuman itu juga jantan itu teman itu bagus tuh posennya panjang ya nah kemudian yang baru datang ini nah ya turun itu juga bagus ini banyak sekali om biokaan yang lumayan prospek ya sampai bingung saya untuk harganya tadi 120 ribu tapi kalau bisa ditawar mungkin 100 ribu nanti lepas ya jadi teman-teman yang mau ngom bioka jarak rio-rio om biokaan itu pastikan kalian memilih jarak rio-rio yang jantan kemudian dia memiliki gerak rio-rio yang terukur jadi tidak nabrak-nabrak kandang tidak terlalu gerak sih ya teman-teman lalu saya akan memilih jarak rio-rio dengan paruh yang lebih tebal dan panjang karena itu volumenya akan lebih kencang dan tembakannya akan lebih rapat dari kaki temennya memiliki kaki yang lebih kuat dan terlihat jenjang panjang nah ini bagus ini ya ini depan kamera ini bagus ini lihat paruhnya tebal ya di pangkal paruhnya itu tebal dan paruhnya panjang nah itu ada yang sakit makanya kita harus teliti jadi jangan asal-asalan kalau diom biokaan itu jangan asal-asalan memilih karena ada yang minus ada juga yang mulus lalu untuk ciri lainnya teman-teman jadi jarak rio-rio yang bagus itu biasanya kalau dikasih cangkri itu dia pasti akan mengejar itu nantinya bisa lebih jinak lagi kalau untuk cara menjinakkan jarak rio-rio yang tepat itu saya sudah pernah share di video sebelumnya nanti silahkan cari di beranda channel pelayanan tv ada cara menjinakkan jarak rio-rio 1% jinak jadi itu teman-teman cara memilih jarak rio-rio ombioan yang bagus jangan sampai kalian keliru ya teman-teman untuk diombyokan ini kebanyakan sudah makan PR ya teman-teman jadi ini pakainya fur ayam dicampur dengan pisang dan ini sudah terpantau sudah makan PR jadi lumayan enak ini ini banyak yang prospek teman-teman ada sekitar 4 atau 5 ekor yang jantan dan itu prospek sekali di belakang saya juga banyak yang mau-ngombyok ya jadi kita harus cepat-cepat dan harus lebih cermat lagi ya itu teman-teman jadi saya simpulkan lagi bahwa untuk jarak rio-rio jantan itu pasti memiliki ekor di bungkir itu warnanya merah pekat kemudian paruhnya lebih tebal dan panjang posturnya lebih besar dan kakinya pun juga lebih kuat dan panjang itu jiri-jiri simpulnya tapi kalau untuk apa namanya gerak gerik atau tingkahnya itu harus lebih cermat lagi usahakan pilih jarak rio-rio dengan gerakan yang tidak terlalu giras karena itu nanti akan lebih mudah lagi untuk mencinakannya oke baik teman-teman jadi saya kira itu dulu sedikit tips atau cara ngombyok jarak rio-rio yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ya teman-teman dan semoga teman-teman bisa terbantu dengan video ini jika ada kekurangnya atau kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan namun bisa ya video ini bermanfaat silahkan share di sosial media kalian jangan lupa subscribe channel pelayanan tv dan tekan tombol notifikasinya kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya ya teman-teman insyaallah video yang menarik akhirnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh